Oke guys, selamat pagi ketemu lagi dengan saya Bang GS Dan hari ini ada update lagi Dimana saya akan melakukan penarikan di game ini guys Langsung saya akan buka aja menu penarikannya disini Kita pilih dana Oke, ini dia guys Rp3.500, kemudian Rp8.000, kemudian Rp35.000 Dan paling besar Rp60.000 Tentunya buat kalian yang sudah mengikuti channel saya Pasti familiar dengan menu penarikan ini guys ya Tapi karena ini update, kita akan coba buka aja Kita akan tarik aja apakah game ini membayar Saya punya coin Rp7.829 guys Dan minimal penarikannya Rp3.000 dengan menukarkan Rp3.500 Karena yang Rp8.000 tanggung sebenarnya guys Tapi gak apa-apa lah, kita buktikan aja Apakah game ini membayar Kita akan masukkan akun dana saya Dimulai dari 081 sekian-sekian Dan sekaligus akan memulai videonya guys ya 081 sekian-sekian Oke guys, penarikan sudah berhasil dan under review Mudah-mudahan bentar lagi ada yang masuk Kita akan oke dulu Oke, ini dia guys Under review masih dalam peninjauan Jadi sambil menunggu saya akan tunjukin cara bermainnya seperti apa Kita akan back ke gamenya aja Oke, selamat datang di gamenya Dan ya ini adalah update yang sebenarnya cukup lama Saya lupakan guys Baru ingat kali ini Mohon maaf guys ya Dan tadi saya udah narik Rp3.000 guys Apakah masuk belum ada lonceng dana Jadi kita akan tunggu sambil main aja guys ya Jadi ini udah pernah saya bahas Gameplay fullnya di part pertama Kalian bisa cek aja playlistnya guys Dan kita akan coba mulai Pertama-tama saya akan tunjukin cara bermainnya dulu guys ya Kita akan start Oke, ini dia guys Jadi kalian harus Membasmi semua buah-buah yang ada Dengan seperti ini Oke Oke, seperti ini guys Eh, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa guys? Oh, begitu guys Kalian tinggal gocek-gocek seperti ini aja guys ya Nah Oke Wuh, seperti itu guys Dan kita mendapat level up Dapat pilihan skill-skill yang bisa kita upgrade Ada English Max Health Ada Spinning Knife Ada Release Blender Kita coba pakai blender Oke, nah seperti itu guys Blendernya akan otomatis Membantu kita guys ya Sebentar Wah, seperti itu guys Kita akan tunggu aja sampai berkumpul Pokoknya kalian harus bisa Mengalahkan semua buah yang ada ini guys ya What? Coba kita lihat Oke Mantap Mantap Oke, berhasil Uh, ada yang besar guys Ada yang besar guys Apa ini bossnya? Oke Oke, bahaya-bahaya guys Bahaya guys Bahaya guys Kita ke sini Kita kejepit guys Kita kejepit guys Oke, kita kejepit Oke, berhasil What? Apakah bisa? Kita taruh Blendernya Oke, blendernya muncul Dan kita dapat skill level up Dan kita dapat blender Ada knife Coba kita pakai knife Seperti apa? Uh, bantuannya tambah banyak guys Seperti ini Dan kita harus level up lagi Dapat quantity lagi Kitchen knife Oke Uh, seperti itu guys ya Perlindungan kita makin banyak Dan sebenarnya konsepnya ini adalah game Dimana kita jadi safe Dan bertarung melawan buah-buahan Yang kita masak guys ya Sangat-sangat Membagongkan Tapi Ini lumayan satisfying Dan harus mengindar-mengindar Dan sampai sekarang Belum ada bunyi lonceng dana Jadi kita akan main aja dulu guys Makin mengerikan Makin terpojok What? Oke, kita harus bisa larus guys Apakah kita akan Kalah kali ini? Oke, kita kabur dari sini Kita kabur dari sini Oke, pelan-pelan aja Nice Oke, berhasil Oke Mulai terpotong Satu persatu Nice Oke, seperti ini Cukup satisfying guys Dan Apa yang terjadi? Sedikit lagi guys Kita harus naik level Lepas selanjutnya Agar kita bisa mendapatkan senjata yang lebih bagus Dan lebih OP Oke Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi guys Kita akan nunggu aja Dan kita dapat level up Dan kita dapat knife Dapat increase health Kemudian satu quantity Oke, kita ambil yang blender guys ya Dan Wow, apa ini guys Experience dan cooldown Cooldown weapon Kita kurangi guys ya Dan seperti itu aja Cara bermainnya Mungkin saya gak terlalu panjang Lebar lagi Tapi gak ada Bunyi lonceng dana yang masuk Ada apa ini guys Kenapa agak lama Apa mungkin karena saya Lagi main ini Pagi-pagi guys Biasanya pagi-pagi Memang agak lambat Penarikannya Coba saya akan tunjukin dulu sedikit guys Saya akan review sedikit Karena mungkin ini udah lama banget Gak saya update Jadi Saya akan tunjukin Bagaimana cara Mendapatkan coinnya guys ya Dan disini coin Saya dapatkan dengan spin Spin yang ini Oke, ini dia 8 Ada 10 Ada diamond Ada power Jadi power ini Untuk bermain Kalau diamond Untuk membeli-beli item Atau upgrade guys Dan kalian harus mencari Coin yang ini Kalau mau melakukan penarikan Oke, kita akan pause aja Dan Sebenarnya Yang 3.000 rupiah tadi Didapat dari Invite Teman guys Karena di episode pertama Saya udah naruh link Saya di deskripsi Dan saya lupa update Dan ini Saya akan tunjukin aja Langsung guys ya Kita akan buka menu penarikan Oke, ini dia Disini ada invite friend Coba kita buka Oke, 19 teman Dan saya mendapatkan 7.673 coin Dan ini baru penarikan Pertama kali di game ini guys Sebanyak 3.000 Dan belum ada Bunyi lonceng dana Kenapa ini guys ya Masih under review Apakah Saya harus menunggu Beberapa jam lagi Kemungkinan nanti Saya akan update aja Di kolom komentar Jam berapa masuknya Tolong ingetin lagi Sekali lagi Kadang-kadang Saya lupa guys Dengan update-update game Yang pernah saya mainkan Jadi mungkin itu aja Untuk konten pagi ini Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe-nya Sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax